Ditetapkan sebagai tersangka, tiga anak pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan di Palembang, Sementara Selatan tidak ditahan. Ketiganya saat ini dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk dilakukan pembinaan. MZ berusia 13 tahun, NS 12 tahun, dan HS 12 tahun tidak ditahan polisi. Walau ketiganya telah menjadi tersangka, kasus pembunuhan disertai pemerkosaan seorang siswa SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara satu tersangka utama berinisial IS berusia 16 tahun dilakukan penahanan. Polisi menyebut, tiga tersangka tidak ditahan karena permohonan dari pihak keluarga dan penanganan perkara yang merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 32. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 32, yang bersangkutat itu kan tidak diperkolehkan untuk melakukan penahanan. Karena asal ini dengan kondisi usia yang ada. Namun hasil kesepakatan dengan pihak orang tua, anak guna pertimbangkan keselamatan jiwa anak tersebut juga, selalu pelaku tindak pidana. Maka pihak warga memohon kita untuk membantu penitipkan atas pergantuan keluarga di panti rehabilitasi anak yang ada di OI. Perbuatan keempat tersangka membuat geger warga Palembang. Pasalnya, korban AA yang masih duduk di bangku SMP ini ditemukan tewas dengan sejumlah bekas luka akibat kekerasan dan pemerkosaan. AA ditemukan tewas mengenaskan di TPU Talang Krikil pada 1 September lalu. Kematian AA meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Keluarga meminta polisi untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, walau para pelaku pasti berada di bawah umur. Sambil menunggu proses persidangan, ketiga tersangka kini dititipkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Dari hasil tes urin, keempatnya negatif narkoba dan minuman keras. Kini, penyidik telah menyempurnakan berkas empat tersangka untuk dimimpahkan kekejaksaan dan segera disidangkan. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap tentang penanganan kasus ini, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia di Palembang, Sumatera Selatan. Reski, selamat siang. Ini berkas perkara empat tersangka tengah dilengkapi. Kemudian, kapan rencananya tersangka dan berkas ini akan dilimpahkan kekejaksaan? Selamat siang, Yan Rahman dan juga saudara. Setelah menangkap empat pelaku pembunuhan terhadap siswi SMP berinisial AA yang jasadnya ditemukan di Kompleks Permakaman Talagrikil, Palembang pada 1 September 2024 kemarin, polisi melakukan pemeriksaan secara maraton. Dan saat ini masih melakukan kelengkapan berkas untuk menyempurnakan berkas tersebut, yang selanjutnya dalam waktu dekat rencananya akan segera dilimpahkan kekejaksaan untuk nantinya akan disidangkan. Meskipun keempat tersangka ini merupakan anak di bawah umur, namun polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan dan saat ini keempatnya masih berstatus sebagai tersangka. Dan diketahui sebelumnya Yan Rahman dan juga saudara di mana keempat tersangka ini dilakukan penahanan di tempat yang berbeda. Tiga tersangka, ia masih berusia di bawah 14 tahun ini sesuai dengan peradilan anak, tidak dapat ditahan di rutan kepolisian. Olehnya polisi memutuskan untuk ketiga tersangka ini dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS, di mana dalam hal ini adalah panti rehabilitasi yang berada di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Sementara untuk pelaku IS yang berusia 17 tahun, yang tak lain adalah otak daripada pembunuhan ini saat ini ditahan di Polres Tabus, Palembang. Tentunya ketiga tersangka yang saat ini tidak ditahan di dalam penjara mendapat sorotan dari semua pihak, terutama ini keluarga korban yang merasa keberatan, utamanya inilah ayah korban yang menyebutkan bahwasannya keberatan dengan ketiga tersangka tersebut tidak ditahan di dalam penjara. Dan tentunya keluarga berharap bahwasannya keempat tersangka ini bisa mendapat hukuman berat ataupun setimpal dari kasus kematian korban AA. Ya saat ini polisi masih melakukan pelengkapan berkas dan secepatnya akan dilimpahkan kekejaksaan untuk persidangan begitu. Kemudian yang juga menjadi pertanyaan reski, ini polisi sebelumnya telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap para pelaku. Lalu apa hasilnya? Ya Yandrasman dan juga saudara, selain melakukan pemeriksaan untuk proses hukumnya, polisi juga melakukan pemeriksaan psikologis dalam hal ini menggandeng dari Biro SDM Poljasumso. Hasilnya cukup mengagetkan ya Rahman dan juga saudara bahwasannya tersangka IS yang merupakan otak pembunuhan ini disebutkan tidak sehat kejiwaannya seperti itu. Dari mana hasil observasi psikologis menyebutkan bahwasannya pertumbuhan daripada kejiwaan IS ini disebutkan tidak seperti anak seusianya seperti itu. Dan untuk lebih lengkap terkait dengan hasil psikologis ini, berikut kami hadirkan ketipan wawancara kami bersama dengan Kapolres Tabus Palembang, Kombes Haryo Sugihartono. Hasil sementara daripada psikolog yang ada, terdapat semacam indikator-indikator di mana tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun, yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabenya secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang diinginkan, yang bersangkutan bisa mengajak daripada rekan-rekannya tersebut yang telah dikendalikan. Jadi ketua ya bang? Bagaimana? Jadi ketua? Ya, apakah sebagai ketua atau sebagai pengusaha yang kita tahu yang pasti secara kejiwaan hasil dan penerangan informasi dari para psikolog menunjukkan demikian. Rahman dan juga saudara, bahwasannya polisi juga menambahkan tidak kejahatan tersebut dilakukan oleh para tersangka secara sadar. Dan ironisnya bahkan tersangka IS pada saat tahlilan ini berada di rumah korban. Dan saat ini juga, Ian, kami masih menunggu terkait dengan jalannya proses hukum atas pembunuhan daripada korban AA ini. Masih dari Anda akan kami tunggu. Reski Oktora melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.